Udu'u rabbakum tazarru'ahu wa kufiyah Berdo'alah kepada Allah dengan merendahkan hati, merendahkan suara Tapi bukan berarti tidak berdo'a Makanya dalam ayat-ayat sholat itu dibaca Maka dalam doa khatang Quran selalu kita baca Ampunkan dosa kami ketika dalam ayat nikmat kami tak meminta Ketika berbaca ayat azab kami tak minta dijauhkan daripada azab Itulah pentingnya kita berdo'a Nabi walaupun strategiknya mantap Bala tenteranya kuat, dia sehat Tapi tidak melupakan doa Orang yang hanya berusaha tidak mau berdoa Sombong Hanya berdoa tak mau berusaha Besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat, dimanapun berada Di tanah ini kita akan bangun kelas Satu lantai ini ada empat kelas Keatasnya insyaAllah empat lantai Kerana itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas Mahat Azhara pondok pesantren Tafis Al-Quran Mari kita support pembangunan kelas Mahat Azhara Melalui nomor rekening 767-7777-227 Sekali lagi 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajar Rohana Nomor rekening BST Bank Syariah Indonesia Nomor 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajar Rohana Niatkan untuk almarhum almarhumah Satu, dua, tiga sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu Sampai pahalanya Karena anak-anak penghapal Quran belajar di sini Petang, siang, dan malam Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaAllah Barakallahu'alaikum Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Yang berhormat Datuk Iskandar bin Turki Encik Ruslan bin Abdul Gani Kapten Haji Zakir Khan bin Yusuf Haji Khairul Arifin bin Idris Ustaz Zulhajri bin Jafar Siddiq Datuk Awang Dawad bin Awang Kutra Hadirin hadirat Muslimin muslimat Semua yang berhadir ini Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab Tidak ada beza antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam Kalau yang masuk surga itu putih saja Saya masuk juga Cuma agak lambat sikit Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Besuku-suku berbangsa-bangsa Siapa yang paling mulia Inna akramakum inda Allah Yang paling mulia adalah Yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang paling banyak pahalanya malam ini Bukan Abdul Samad Sebab dia datang terlambat Yang paling banyak pahalanya adalah Encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, latin-latin Jemputan majlis Yang datang tadi Dari pukul berapa? Ada cakap pukul lima Ada pukul tiga Pukul enam Dengan niat menuntut ilmu Maka dia sama seperti orang yang mendapatkan jihad Sampai dia pulang ke rumah Yang niatnya ada macam-macam Maka cukup satu macam Niatnya hanya Bismillah Tawakkaltu ala Allah La hawla Wala quwata Illa billahil alihil alim Maulid itu yang pertama niat Niatnya memuliakan Menta'azimkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Ibn Taymiyah Dalam kitab Iktidak as-siratil mustaqim Fata'azimul maulid Watiqaduhu mausiman Qad yaf'aluhu ba'adun nas Wa yakunulahu ajrun azim Li husni qasdihi wa ta'azimihi Li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Di tempat lain Kalau saya sebutkan teks Arab begini Selepas saya terjamah ke bahasa Melayu Baru jamaahnya menganggup Di Bintulu Belum saya terjamah Sudah menganggup Fata'azimul maulid Memuliakan maulid Watiqaduhu mausiman Menjadikannya sebagai sebuah Perkumpulan beramai-ramai Qad yaf'alhu ba'adun nas Dilakukan sebahagian orang Wa yakunulahu ajrun azim Mereka mendapatkan pahala yang besar Li husni qasdihi Kerana niatnya baik Wa ta'azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Maka niat kita malam ini adalah Mentazimkan Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di majlis itu mesti ada membaca ayat Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna Allah wa malaikat Sudah Kemudian melantunkan salawat Sebenarnya tadi di awal sudah ada salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Adi Sayyidina Muhammad Ada salawat yang pakai lantunan Pakai irama Pakai laju Sudah juga dengan grup hadrah kita Bursyid kita Lengkap dengan Duf gendangnya Tapi saya Tadi tidak Menengok Mendengar dari awal Saya ingin Semua jamaah Sebab ini yang nampak Yang ada terang saja Yang gelap ini Sampai mana Batas tak nampak Jadi yang ada flash Tolong Onkan Nyalakan Boleh Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibillah Tawassana Bismillah Wa bilhadi Rasulullah Wa kulli Mujahidin Nillah Bi ahli Badri Ya Allah Salam Allah Ala Muhammad Salam Allah Ala Yassalam Salam Salam Ala Muhammad Salam Allah Ala Wa Salam Ya Nabi Salam Ala Ala Ya Rasul Salam Ala Ala Ikan Ya Habib Salam Ala Ikan Salawat Allah Ala Allah 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 Masalli Ala Sayyidina Muhammad Muhammad Niat baik Sudah Membacakan Ayat Quran Sudah Berselawat Bersama-sama Sudah Sekarang Tazkirah Amar Ma'ruf Nahim Munkar Tentang sejarah Nabi Muhammad Sallam Nanti akan ditutup Dengan doa Dan kata Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti Dalam Al-Hawi Al-Fatawi Seelopnya maulid Itu ada makan Jadi kalau ada makan Makanlah Kalau tak ada Nanti balik Makan di rumah Masing-masing Nah Sekarang saya akan Sampaikan Tazkirah Tentang maulid Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga Bagaimana dia Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Balik Ke rumah Kata Sayyidatuna Aisyah Saya Mencium Bau Maghafir Maghafir Itu madu Tapi Baunya Agak Asam Sikit Lalu Sayyidatuna Aisyah Menutup Hidungnya Bau Maghafir Ya Rasulullah Apa Kata Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Engkau Tak Suka Maghafir Wahai Aisyah Maka Saya Haramkan Maghafir Saya Tak Akan Makan Minum Maghafir Lagi Turunlah Ayat Ya Ayuhan Nabi Wahai Muhammad Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam La Tuharrimu Ma Ahallallahu Lak Tabetari Marzata Azwajik Jangan Halamkan Yang Dihalalkan Allah Hanya Ingin Menyenangkan Hati Isterimu Apa Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Disini Nabi Sayyidul Awalina Wal Akhirin Sayyidul Ambiya Wal Mursadin Sayyidul Kaunaini Wasaqalain Pemimpin dari Segala Nabi Dan Rasul Ana Sayyidu Waladi Adam Saya Pemimpin Seluruh Manusia Tapi Dia tetap Sayang Kepada Istrinya Kata 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 Istrinya Bau Dia Berjanji Tidak Akan Makan Lagi Sekarang Berapa Banyak Istri Yang Mengadukan Bau Mulut Suaminya Bau Tembakau Di Mintulu Tak ada Ini Ceritanya Di Tempat Lain Lalu Apa Kata Istrinya Abang Bau Tembakau Duit Duit Aku Rumah Rumah Aku Bila Kau Tak Suka Cari Yang Lain Ini Bukan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Nampaknya Ustaz Abdul Samad Bagi Tazkirah Malam Ini Ada Yang Membisik Bisik Kan Abdul Samad Bertausiah Bagi Tazkirah Bukan Mendengarkan Bisik Bisik Karena Yang Suka Bisik Bisik Itu Min Aljib Nati Abdul Samad Menyampaikan Apa Yang Ada Dalam Fikiran Dia Bahwa Kita Menjaga Saling Menjaga Perasaan Tentang Bau Yang Sekecik Itu Pun Dijaga Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Bau Bau Mulut Bagaimana Dengan Bau Apalagi Selepas Mulut Ketia Diajarkan Dalam Adis Nabi Sallallahu Mollah Sallallahu Homsun Milal Fitrah Lima Daripada Fitrah Salah Satu Daripada Fitrah Ini Adalah Naptul Ibuti Mencabut Bulu Maaf Cakap Bulu Ketia Sebab Kalau Bulu Ketia Jangan Dicukur Dicabut Kalau Dicukur Nanti Dile Tumbuh Dia Begini Maka Dicabut Jangan Sampai Kita Bersolawat Dengan Flash Salallahu Alam Muhammad Pejam Mata Kawan Dah Pingsan Dari Hal-hal Yang Kecil Dari Bau Mulut Maka Kata Nabi Kalau Tidak Memberatkan Menyusahkan Maka Aku Wajibkan Kepada Umanku Asiwak Indakun Disalah Bersiwak Cubalah Tengok Para Habain Para Alim Para Ulama Para Tok Guru Kita Kalau Dia Sebelum Sembayang Sewus Subuh Luruskan Sob Luruskan Sob Selepas Dia Ambil Dari Poket Dia Kantong Subuh Zuhur Asar Maghrib Isha Kalau Kita Mengaku Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Berlemah Lembutlah Kepada Isteri Apa kata Nabi Sallallahu Assalam Khairukum Orang Yang Paling Baik Di Antara Kau Bukan Ustaz Abdul Sallallahu Khairukum Li Ahli Orang Yang Baik Kepada Istrinya Wa Anah Khairukum Li Ahli Dan Saya Adalah Orang Yang Baik Kepada Istri Saya Nabi Sallallahu 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 Tidak Pernah Memanggil Istrinya Ya Aisyah Apa Kata Nabi Memanggil Istrinya Ya Humaira Wahai Engkau Ahmar Artinya Merah Humaira Wahai Engkau Yang Kulitnya Putih Kalau Kena Cahaya Matahari Kemerah Merahan Ya Humaira Jadi Yang Selama Ini Memanggil Istrinya Nama Ambalik Dari Maulid Nabi Ini Cubalah Berubah Boleh Saya Panggil Istri Saya Ya Humaira Ustaz Apa Salahnya Balik Dari Sini Ya Humaira Tapi Dia Tak Putih Ya Tak Apa Apa Menyenangkan Hati Orang Apalah Ayahnya Menyenangkan Hati Orang Balik Dari Sini Ya Humaira Wahai Engkau Yang Kulitnya Putih Kalau Cahaya Matahari Kena Kemerah Merahan Abang Kata Dia Tak Apa Jangan Terlampau Jujur Ini Terlalu Jujur Balik Dari Sini Ya Hajar Aswan Ya Humaira Kalau Engkau Boleh Menyenangkan Perutnya Kenyangkan Dengan Makanan Kalau Engkau Boleh Membelikan Pakaian Berikan Pakaian Tapi Kalau Engkau Tak Boleh Berikan Apa Memasukkan Kesenangan Kebahagiaan Kedalam Hati Pasangan Begitulah Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini yang ada Di hadapan saya Di kanan Di kiri Di belakang Insyaallah Ini adalah Para suami-suami Yang mengikut Rasulullah Sallallahu Yang belum Jumpa Jodoh Mudah-mudahan Bibarokatil Maulid Berjumpa Dengan Jodoh Insyaallah Banyak Betul Yang belum Nikah Kalau Saya tengok Yang menyebut Amin Ini sudah Anak Dua Anak Tiga Takutnya Barokah Maulid Nabi Terkabul Pula Insyaallah Semua Yang baik-baik Didekatkan Allah Yang buruk-buruk Dijauhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabban Amin Nabi Menyiapkan Makanan Untuk Siapa ini Makanan Dikirimkan Kepada Sahabat-sahabat Ummul Muminin Khadijah Al-Kubra Yang sudah Meninggal Dunia Walaupun Khadijah Sudah Meninggal Kawan-kawannya Sahabat-sahabatnya Dikirimkan Makanan Tetap Menyambung Tali Zilatul Rahim Cemburu Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah Tak sempat Berjumpa Sebab Dia masih Kecil lagi Meninggal Ummul Muminin Khadijah Nabi Nabi tetap Menyebutnya Lalu Kemudian Ada Cemburu Di hati Sayyidatuna Aisyah R.A. Lalu Apa Kata Nabi S.A.W. Dia Yang memberikan Anak-anak Perempuan Ada Zainab Ada Ruqayyah Ada Ummul Khulzum Ada Fatimah Zahra Empat Perempuan Ada Seorang Lelaki Bernama Al-Qasim Ada Abdullah Lalu Kemudian Ada Seorang Anak Laki-laki Yang lahir Dari Perempuan Dari Mesir Itulah Dia Maria Al-Qiftiyah Begitulah Nabi Muhammad Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Lelaki Bagaimana Ketika Dia Menikah Dengan Khadijah Isruna Bakarah 20 Ekor Unta Berapa Harga Unta Sekarang Cari Di Youtube Cari Di www Google.com Tanya Berapa Ringgit Berapa Rial 20 Ekor Unta Ditambah Berapa Auqiyah Emas Saya Takut Juga Menyebutkan Harga Mahar Ini Saya khawatir Selepas Saya Balik Esok Semua Pemuda-pemuda Unjuk Perasaan Tururkan Harga Mahar Kedatangan Abdul Somad Menaikkan Harga Mahar Di Bintun Ini Saya Ingin Menceritakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Memuliakan Perempuan Menaikkan Harkat Harkat Martabat Perempuan Unta Lebih Mahal Daripada Kambing Unta Lebih Mahal Daripada Lembu Unta Lebih Mahal Daripada Kuda 20 Ekor Unta Sekarang Pemuda-pemuda Kalau menikah Aku nikahkan Engkau Dengan Anakku Dengan Mahar Mengajarkan Surat Ar-Rahman Lepas Itu dia Bebisi Ar-Rahman Belum Hapal Kunhu Tapi Kerana Sudah Cinta Maka Begitulah Allah Memberikan Kemudahan Allah S.W.T. Memuliakan Laki-laki Dengan Harta Warisan Lidza Karimith Lu'adzul Unsayain Kenapa Laki-laki Dapat Dua Kali Bagian Perempuan Sebab Laki-laki Akan Membayar Mahar Sebab Laki-laki Akan Memberikan Nafkah Dalam Islam Lima Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang Pertama Makan Puan Sudah Dibagi Makan Dari Bunyinya Belum Yang Kedua Pakaian Sudah Dibagi Pakaian Alhamdulillah Tadi Saya Keluar Dari Hotel Saya Tengok Beberapa Belum Dapat Pakaian Yang Ketiga Tempat Rumah Yang Baik Sesuai Dengan Kemampuan Jangan Paksa Dia Lebih Saya Nak Rumah Yang Besar Saya Nak Kereta Yang Besar Saya Nak Gelang Yang Besar Mati Dia Sesuaikanlah Dengan Kemampuan Dia Makan Pakaian Tempat Rumah Pendidikan Wahai Para Suami Semestinya Kamu Yang Mendidik Istrimu Membaca Al-Quran Mestinya Kamu Yang Mendidik Istrimu Salat Mestinya Engkau Yang Mendidik Istrimu Fekah Tau'id Wujud Qidam Baqa Muqalafatul Al-Hawadizi Qiyam Hu Bin Afsiki Wadani Ya Kudran Ilmu Ayat Sama Basur Kalam Tapi Kerana Suami Juga Tidak Mampu Tidak Berilmu Maka Dia Datangkan Cikgu Guru Mengajarkan Al-Quran Sudahkah Suami Suami Mengajarkan Istrinya Mengaji Kalau Belum Dia Datangkan Guru Mengaji Ke rumah Kalau Tidak Juga Dialah Yang Membawa Istrinya Kesurau Dari Maghrib Ke Isya Kita Akan Kesurau Kamu Mengaji Abang Tak Mengaji Mata Abang Dah Kamu Lelaki Tak Boleh Main Tunjuk Tunjuk Saja Dia Pun Juga Musti Mengaji Balik Ke Rumah Selepas Sembayang Subuh Dia Panggil Istrinya Oh My Darling Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Dari Awal Nikah Sampai Anak Tiga Kenapa Yasin Terus Persiapan Bila Abang Mati Okey Tak Anak Anak Yang Pertama Baca Anak Yang Kedua Baca Kami Dah Baca Ayah Tak Baca Nampaknya Waktu Tak Cukup Ayah Nak Masuk Ofis Begitu Caranya Gelumpah Lumpah Diam Diam Kita Belajar Kepada Cikgu Rijal Laki 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 Yang Meluruskan Perempuan Perempuan Itu Macam Tulang Rusuk Kata Nabi Perempuan Diciptakan Dari Tulang Rusuk Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Yang Paling Atas Tulang Rusuk Yang Paling Atas Paling Bengkok Itulah Perempuan Makanya Kalau ada Pemuda Belia Setiap Kali Pergi Ketempat Makan Restoran Selalu Pesan Sup Tulang Rusuk Bila ditanya Kenapa Awak Tiap Makan Minta Sup Tulang Rusuk Saya Mencari Tulang Rusuk Yang Hilang Laki Laki Menjaga Perempuan Atau Perempuan Menjaga Laki Laki Memang Yang Paling Selamat Diam Oke Saya Mendengar Jawapan Bahwa Laki Menjaga Perempuan Ini Di Dada Sebelah Kiri Ada Jantung Yang Berdegup Yang Bergetah Jantung Ini Kalau Normal Begitu Bunyinya Tapi Kalau Sedang Jatuh Cinta Atau Jatuh Tang Tarikh Bayautang Laki Laki Adalah Jantung Mana Perempuan Perempuan Adalah Tulang Yang Melindungi Jantung Kalau Terjadi Eksiden Kalau Terjatuh Kalau Tumpang Naik Tangga Maka Yang Melindungi Jantung Adalah Tulang Yang Bengkok Sekarang Saya Tanya Laki-laki Menjaga Perempuan Atau Perempuan Menjaga Laki-laki Kuat Suara Perempuan Menjaga Laki-laki Makanya Kata Allah Dalam Al-Quran Apa Kata Allah Perempuan Menjadi Pakaian Bagi Laki-laki Dan Laki-laki Menjadi Pakaian Bagi Perempuan Apa Guna Pakaian Menutupi Segala Kekurangan Saya Berani Bagi Tazkirah Malam Ini Sebab Ada Pakaian Kepala Tutup Badan Tutup Tiga Lapis Tiset Dalam Kemeja Di luar Pakai Sorban Hijau Kenapa Ustaz Pakai Sorban Sebab Kalau Saya Tak Pakai Sorban Datang Kemari Orang Akan Tanya Macam Mirip Ustaz Abdul Soman Maka Pakaian Menunjukkan Identiti Seseorang Bagaimana Seorang Suami Apakah Dia Baik Atau Tak Baik Diting Dari Bagaimana Istrinya Sebab Isteri Adalah Pakaian Bagi Seorang Suami Kalau Nampak Istrinya Pakai Baju Tudung Lampuh Baju Panjang Maka Orang Pun Tahu Oh Ini Adalah Suami Yang Soleh Tapi Kalau Nampak Istri Tau Salah Kita Sebut Maka Itu Menunjukkan Identiti Seorang Suami Mudah Barokah Maulid Rasul Suami Yang Belum Baik Selepas Maulid Ini Menjadi Suami Yang Baik Baik Semua Ya Allah Berkat Bimarakati Maulid Rasul Sallallahu 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 Balik Daripada Majlis Maulid Ini Suami Ini Menjadi Suami Yang Taat Kepada Allah Menjadi Suami Yang Boleh Menjadi Imam Bagi Istri Dan Anak Anak Insya Allah Amin Ya Rampal Makanya Puan Kalau Punya Anak Perempuan Ingin Mencari Menantu Carilah Menantu Yang Boleh Menjadi Imam Saya Bagi Terskirah Di Satu Kota Pagi Saya Breakfast Di Restoran Di Hotel Saya Makan Masa Saya Sedang Makan Datang Seorang Perempuan Ustaz Abul Sama Oh Ya Betul Kata Saya Ini Ada Kaki Tangan Saya Pegawai Di Ofis Saya Terus Ada Apa Puan Saya Nak Cari Imam Kata dia Kata Saya Saya Ini Khotib Dia Nak Cari Imam Pula Mencari Imam Yang Membimbing Bacaan Solat Zikirnya Rambutnya Tak keluar Sehelai Pakaiannya Tutup Tudungnya Tudung panjang Berhijab Kata-katanya Sosial Medianya Jangan Sampai Dia Keluar Rumah Bersolek Cantik Untuk Suami Orang Lain Tapi Kalau Dia Di Rumah Macem Kuntian Ustaz Abdul Sommad Tazkirah Macem Menyinggung Saya Nih Abdul Sommad Kalau Bagi Tazkirah Dia Tak Ada Menyinggung Dia Tak Ada Menyindir Dia Tak Ingin Menyakiti Hati Jamaah Maka Kunci Mendengar Tazkirah Ustaz Abdul Sommad Satu Jangan Tersinggung Ada Beberapa Jamaah Tersinggung Balik Meninggal Semuanya Sihat Wal-Afiat Zahir Dan Batin InsyaAllah Amin Ya Rabban Kenapa Tanda hari Kiamat Itu Dikatakan Nabi Lihamsi Namra'atan Untuk 50 Perempuan Al-Qayyim Al-Wa'id Selalu Banyak Orang Menterjemahkan Tanda hari Kiamat 50 Perempuan Ada Satu Laki-laki Ini Terjemah Kurang Betul Kurang Kepal Sebab Nabi Tidak Mengatakan Bukan Satu Lelaki Kata Nabi Tapi Nabi Mengatakan Al-Qayyim Al-Wa'id Seorang Laki-laki Yang Mampu Meluruskan Mendidik Mengajar Perempuan Banyak Lelaki Tapi Tidak Mampu Mendidik Dan Mengajar Perempuan Bukan Berarti Sekarang Kita Hitung Kira Berapa Lelaki Sekarang Berapa Perempuan Belum Lagi Cukup 50 Perempuan Satu Lelaki Oh kalau begitu Kiamat Masih Lama Lagi Bukan Begitu Maknanya 50 Perempuan Tapi Tak ada Satupun Lelaki Kalaupun Ada Hanya Seorang Saja Yang Berani Untuk Meluluskan Kesilapan Kesalahan Kehilapan Perempuan Sekarang Banyak Lelaki Yang Takut Kepada Istri Betul Betul Banyak Ustaz Amr Soman Boleh Saya Tanya Pada Ustaz Boleh Apa Soalannya Apa Hukumnya Lelaki Yang Takut Kepada Istri Ustaz Soman Suami Yang Takut Kepada Istri Nanti Kalau Dia Mati Dia Tidak Kena Azab Kubur Kenapa Sebab Malaikat Waktu Nak Azab Dia Kata Malaikat Satu Lagi Ini Tak Usah Kita Azab Kenapa Sebab Di Dunia Dah Azab Betul Dari Bunyi Gelak Ada Puas Hati Tak Ada Disini Di Bintulu Suaminya Dah Baik Baik Kalau Suami Tak Baik Tak Mungkin Istrinya Datang Maulidur Rasul Betul Di Bintulu Istri Pun Tak Baik Kalau Istri Tak Baik Takkan Mungkin Suami Datang Maulidur Rasul Abang Nak Ke mana Abang Nak Pergi Maulidur Rasul Jangan Pergi Sini Saja Pintu Dah Saya Kunci Kunci Saya Buang Ini Semua Pastilah Karena Suaminya Baik Kalau Suaminya Baik Istrinya Baik Insya Allah Anak Anaknya Baik Keturunannya Baik Keluarganya Sakinah Mawadah Warah Amin Ya Rabb Mawla Ya Salli Wasallim La Iman Abada Ala Habibika Khairil Kuhun Limi Muhammad Sayyidul Kownaini War Saqalaini Walfari Kaini Min Arbi Wa Min Ajami Mawla Ya Salli Wasallim Da Iman Abada La Habib Bika Khairil Khalki Kuhun Limi Saya Tak Ada Suruh Hidupkan Flash Kenapa Ustaz Tak Suruh Hidupkan Flash Yang Tadi Sudah Cukup Untuk TikTok Kenapa Ustaz Tak Suruh Hidupkan Flash Lagi Sebab Kalau Saya Suruh Hidupkan Flash Nanti Baterinya Habis Low Bad Tiba Selesai Acara Program Maulid Malam Ini Balik Isteri Miss Call Tak Diangkat Tiga Kali Dikunci Pintu Saya Yang Salah Itu Yang Saya Tak Mau Saya Tak Mau Nanti Ada Kesan Ketika Ditanya Orang Bintulu Ustaz Abu Samad Bagi Maulid Rasul Bintulu Ramai Apa Yang Kau Ingat Aku Tak Balik Ke Rumah Nah Jadi Tak Ada Alasan Handphone Low Bad Habis Sebab Ustaz Abdul Soman Ini Perlu Saya Jelaskan Supaya Apa Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Yang Pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Seorang Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Sebagai Pemimpin Di Rumah Apakah Suami Suami Sekarang Pemimpin Di Rumah Jangan Jawab Kenapa Jangan Jawab Jawab Dengan Amal Sebab Kalau Nanti Jawab Yang Satu Menjawab Iya Yang Satu Lagi Kadang Kadang Setiap Kamu Pemimpin Kamu Akan Ditanya Kamu Akan Disoal Kamu Akan Diminta Tanggung Jawab Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lelaki Yang Lajang Belum Menikah Dia Cukup Sembayang Tapi Kalau Dia Sudah Punya Istri Dia Bertanya Sudahkah Engkau Sembayang Apa Bacaan Solat Tadi Aku Tengok Engkau Solat Cepat Betul Apa Engkau Baca Macem Dapat Goreng Pisang Panas Rabbi Al-Firli Warhamni Wajiburni Warzuhni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni At-tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatulillah Assalamualaika Ayuhan Nabiyu Warahmatullahi 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 Wassalamualaika Wa'ada Ibadillahi Sali'i Macam mana Letak kaki Macam mana Angkat tangan Ingatkah Wahai Para Suami Bilalah Sekali Engkau Mengajarkan Tasyahud Kepada Isterimu Wahai Para Lelaki Ingatkah Engkau Bila Engkau Membangunkan Isterimu Malam Untuk Tahajud Ini sekarang Bila saya Tanya kepada Lelaki-lelaki Hai Lelaki-lelaki Siapa Di antara Kamu Yang Membangunkan Perempuan Malam Yang Menjawab Bukan pula Suami Yang belum Nikah Saya Ustaz Kamu Membangunkan Siapa My Kepel Mana boleh Kepel-kepel Dalam Islam Ini Islamik Kepel Kenapa Islamik Kepel Kami Ini Walaupun Kepel Tapi kami Manggilnya Ya Akhiya Uhti Bulan Yang Kedua Ya Habibi Ya Habibati Bulan Ketiga Ya Ya Al-Marhum Ya Al-Marhum Tak Ada Kepel-kepel Kalau Kau Memang Lelaki Sejati Datanglah Membawa Mahar Jangan Cuma Membawa Mawar Begitu Lelaki Boleh Untuk Status Esok Pagi Ini Datang Bawa Mawar Mawar Murah Mawar Tak Layu-layu Mawar Plastik Bawalah Mahar Dan Maharnya Mengajarkan Surat Ar-Rahman InsyaAllah Amin Ya Rabban Pukul Dua Malam Terjaga Puan Terjaga Pukul Dua Malam Mendengar Bismillahir Rahmanir Rahim Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Bayan Di mana Pukul Dua Malam Masjid Belum Lagi Terdengar Azan Subuh Itu Menantu Kita Sayang Ya Allah Beruntung Betuahnya Anak Kita Ya Bang Itu Menantu Kita Malam Ini Dah Tahajud Kita Dah hampir Mati Tak pernah Tahajud Cuba Kita Tengok Dulu Menantu Kita Sembah Yang Tahajud Nampak Pintu Terbuka Tengok Rupanya Television Belum Mati Ya Allah Anak-anak Perempuan kami Selamatkan Daripada Lelaki Yang tidak Bertanggung jawab Yang tak boleh Menjadi imam Di dunia Dan di akhirat Bagi Yang Sudah Apa Boleh Buat Nasi Sudah Menjadi Cerita Bubur Pulak InsyaAllah Jadi Bubur Pun Tak apalah Dibuang Jangan Bagi Bawang Goreng Bagi Ayam Sikit Namanya Laki Laki Bubur Ayam Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanallah Buat Ta'ala Laki Saya Ini Ustaz Setiap Malam Menjanguh Membangunkan Saya Menjagakan Saya Jaga Jaga Dia Bangunkan Jagakan Awak Dia Nak pergi Ketandas Takut Hantu Laki Saya Pak Ustaz Abul Sama Bila Malam Dia Jagakan Saya Dia Jagakan Awak Ta'jud Tidak Suruh Buat Kopi Sebab Dia Tengok Real Madrid Manchester United Liverpool Ini Tak ada Di Bintulu Ini Tempat Lai Semua Yang Kita Cakapkan Ini Semua Ada Di Planet Mars Merkurius Neptunus Pluto Semua Ada Pun Yang Disini Ini Semuanya Baik Baik Semua Amin Ya Rabban Masya Allah Tabarakallah Yang 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 Pertama Suami Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagai Seorang Suami Yang Kedua Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagai Seorang Ayah Sebagai Seorang Ayah Empat Anak Perempuannya Anak Perempuan Zainat Ruqayyah Sayyidatuna Fatima Anak Lelakinya Qasib Maka Dia dipanggil Dengan Abu Qasib Abdullah Ada Satu Lagi Anak Lelaki Meninggal Umur 18 Bulan Menetes Air Matanya Menangis Apa Kata Sahabat Amat Ardu Ya Rasulullah Apakah Engkau Tidak Ridu Ya Rasulullah Kenapa Engkau Menangis Anak Meninggal Kata Nabi Ini Air Mata Kasih Sayang Jadi Menangis Boleh Jangan Larang Orang Menangis Yang Tak Boleh Itu Adalah Meratap Apa Beda Menangis Dengan Meratap Kalau Menangis Hanya Melelehkan Air Mata Tapi Kalau Meratap Kenapa Laki Aku yang Mati Kenapa Bukan Laki Dia Itunya Tak Boleh Menangis Meratap Disamping Kubur Nia Ah Namanya Tak Boleh Sampai Tuk Imam Yang Membacakan Talkin Di Tepi Kenapa Wak Menangis Warisannya Sikit Betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Seorang Ayah Nabi Sujudnya Lama Sampai Sampai Sahabat Di belakang Menyangka Turun Wahyu Bacaan Sujud Bertambah Kenapa Sujud Lama Betul Selepas Itu Nabi Bertakbir Allahu Akbar Rupanya Cucu Dia duduk Di atas Tengku Nabi S.A.W. Gendong Sayyidina Hassan Gendong Sayyidina Hussein Dia Cium Kiri Dia Cium Kanan Datang Seorang Arab Badui Apa Kata Orang Arab Badui Anak Saya Sepuluh Lelaki Satu Pun Tak Ada Yang Saya Cium Memang Arab Badui Ini Keras Orang Kita Sekeras Keras Badan Tegap Kumis Melintang Tapi Kalau Ada Anak Kecil Tapi Arab Badui Ini Keras Sepuluh Anak Lelaki Saya Satu Pun Tak Ada Yang Saya Cium Apa Kata Nabi S.A.W. Man La Yurham Man La Yerham La Yurham Siapa Yang Tak Ada Kasih Sayang Dalam Hatinya Maka Allah Tidak Akan Berikan Dia Kasih Sayang Kenapa Kalau Menengok Anak Kecil Kita Saya Di mana-mana Kalau Ada Tengok Anak Kecil Ingat Anak Di rumah Asal Jangan Menengok Bini Orang Lupa Bini Di rumah Asal Tengok Anak Kecil Eh Macam Anak Saya Boleh Kita Tengok Pergi Ke rumah Orang Pergi Tau Sekirah Kita Tengok Eh Macam Anak Saya Asal Jangan Apa Macam Bini Saya Itu Tak Boleh Ada 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 Sopan Santoy Ada Atlakul Karimah Yang Diajarkan Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Bintulu Ini Agak Panas Sikit Memang Begitu Kalau Banyak Minyak Di bawah Gas Ada Gas Di bawah Ada Tadi Saya Tengok Oil Apa Kata Dia Oil Gas InsyaAllah Tabarakallah Jadi Kalau Sudah Terbiasa Di Bintulu Biasa Panas Nanti Di neraka Tak Panas Lagi Eh Apalah Maksud Usaha Sama Cakap Macam Ini Maknanya Kita Semua Masuk Surga Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Dia Masuk Surga Jadi Sesiapa Saja Disini Yang Mengatakan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Masuk Surga Bagaimana Kalau Dia Tak Sembayang Bagaimana Kalau Dia Tak Puasa Bagaimana Dia Tak Berzikir Dia Masuk Surga Cuma Dia Transit Dulu Masuk Dulu Draka Jannah Makanya Kita Selalu Minta Allah Ma'ajir Nam Minan Nara Allah Ma'ajir Nam Nara Allah Ma'ajir Nam Nara Allah Ma'ajir Nam Nara Allah Ma'ajir Nam Rabbana Atina Fit Dunya Asanah Wafil Akhirati Asanah Waqina Adha Banar Masya Allah Hebatnya Orang Bintulu Memuliakan Ustaz Abdul Somad Dia Buat Gambar Besar Betul Gigi Sebesar Kapah Menyenangkan Hati Hidup Macam Tanal Mina Menyenangkan Hati Tolong Lepas Program Maulib Gambar Tolong Simpan Elo Sebab Di beberapa Tempat Saya Tengok Lepas Itu Hilang Diambil Segala Macam Ada Program Jadikan Tempat Duduk Pas Muka Saya Disitulah Dia Duduk Rasa Rasa Ticium Pula Di Hidup Nah Setelah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Sebagai Seorang Ayah Masa Itu Kalau Ada Anak Perempuan Kuburkan Dalam Tanah Hidup Hidup Tapi Nabi Memuliakan Anak Perempuan Man Ada Salah Sabah Natif Siapa Yang Membesarkan Tiga Anak Perempuan Masuk Surga Masuk Surga Bukan Hanya Dengan Sholat Masuk Surga Bukan Hanya Dengan Sodak Masuk Surga Bukan Hanya Dengan Haji Mabrur Masuk Surga Bukan Hanya Dengan Jihad Masuk Surga Dengan Punya Tiga Anak Perempuan Saya Baru Dua Ustaz Tambah Satu Lagi Ustaz Belum Ada Anak Perempuan Itulah Hadis Yang Berat Saya Untuk Sampaikan Tapi Saya Sampaikan Juga Saya Anak Pertama Namanya Mizyad Haziq Abdillah Anak Kedua Namanya Sami Ahmad Mes Bahi Ibadillah Dua Dua Lelaki Tapi Tentang Anak Perempuan Selalu Mana Mana Saya Sampaikan Ini Banyak Orang Bila Ditanya Berapa Anak Awak Anak Saya Tiga Tapi Itulah Perempuan Semua Kenapa Mesti Malu Dengan Anak Perempuan Kenapa Mesti Merendahkan Anak Perempuan Anak Perempuan Alah Kebanggaan Cuman Dulu Orang Malu Punya Anak Perempuan Sekarang Orang Senang Punya Anak Perempuan Anak Awak Berapa Anak Saya Lima Semuanya Perempuan Alhamdulillah Insya Allah Maharnya Mahal Semua Sebaik Baik Perempuan Apalluha Mahran Orang Yang Paling Rendah Maharnya Paling Murah Maharnya Manakala Nabi Sallallahu Sedang Bagi Tazkirah Tiba Tegak Seorang Perempuan Apa Kata Seorang Perempuan Ini Saya Berikan Diri Saya Untukmu Ya Rasulullah Nabi Dia No Comment Nabi Terus Bagi Tazkirah Dia Tegak Mematung Diam Tak Duduk Lalu Tegak Seorang Lelaki Berdiri Apa Kata Lelaki Itu Ya Rasulullah Kalau Engkau Tak Mahu Untuk Saya Sajalah Kata Nabi Kamu Mau Nikah Dengan Dia Apa Maharnya Kata Dia Saya Cari Dulu Ke Rumah Dicari Ke Rumah Dapat Kain Kata Nabi Kain Untuk Jadi Maharnya Kain Kain Berapa Kain Satu Ya Rasulullah Kalau Kain Satu Jadi Mahar Dipakai Isterimu Kau Pakai Apa Rupanya Dia Susah Tapi Kemahuan Dia Untuk Menikah Ini Kuat Sekarang Banyak Orang Ada Duit Tak Ada Kemahuan Nak Menikah Dulu Orang Kalau Pemuda Belia Lalu Anak Gadis Dia Tengok Sekarang Lalu Anak Gadis Dia Macam Tak Peduli Lalu Anak Lajang Baru Dia Tengok Na'udzubillah Mudah-mudahan Allah selamatkan Pemuda Belia Kita Dari LGBT Semuanya InsyaAllah Sudara Kini Mulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Iltamis Walau Khataman Min Hadidin Balik Ke rumah Cari Cincin Walaupun Dari Besi Dia Cari-cari Dari Besi Pun Tak Ada Juga Apa Kata Nabi Sallallahu Salam Apakah Engkau Ada Hafaz Al-Quran Rupanya Al-Quran Pun Dia Tak Hafaz Semua Surah 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 Nabi Nikahkan Dia Di Majlis Maka Nikah Yang Paling Enok Adalah Di Majlis Makanya Kalau Ada Perempuan Tegak Ada Lelaki Tegak Kita Nikahkan Terus Apa Kata Nabi Sallallahu Al-Quran Aku Nikahkan Engkau Dengan Dia Dengan Maharnya Mengajarkan Al-Quran Begitulah Nabi Memuliakan Anak Perempuan Nabi Sallallahu 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 Dulu Isteri Perempuan Isteri Memang Perempuan Perempuan Sebagai Isteri Tak Dapat Warisan Selepas Nabi Muhammad Datang Hai Para Suami Kamu Dapat Setengah Harta Istrimu Kalau Tak Ada Anak Kamu Dapat Seperempat Harta Warisan Jadi Lelaki Ini Banyak Dapat Mereka Ini Setengah Kalau Ada Anak Seperempat Itulah Maka Kalau Meninggal Dia Yang Menangis Sebelah Kiri Saja Sebelah Kanan Dia Tengok Mana Yang Dipinak Bulan Depan Bagaimana Dengan Perempuan Perempuan Dapat Seperempat Kalau Tidak Ada Anak Kalau Ada Anak Maka Perempuan Dapat Seper Lapan Sebelum Itu Perempuan Dijual Sebagai Budak Hamba Sahaya Perempuan Diwariskan Tapi Selepas Islam Datang Harkat Maltabat Perempuan Dinaikkan Tinggi Siapa Yang Pertama Masuk Islam Selepas Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Perempuan Yang Masuk Islam Itu Lelaki Abu Bakar Siddiq Cuba Baca Sejarah Nabi Dapat Wahyu Nabi Balik Dari Jabal Nur Dan Ketika Di rumah Yang Menyelimuti Dia Adalah Khadijah Khadijah Yang pertama Masuk Islam Selepas Nabi Muhammad Sallallahu Dapat Wahyu Turun Ayat Hai Lelaki Yang Berselimut Yang Pertama Masuk Islam Perempuan Siapa Yang Pertama Masuk Surga Nabi Ketika Masuk Ke Dalam Surga Nabi Memandang Ke Belakang Dia Tengok Ke Belakang Perempuan Yang Pertama Masuk Surga Juga Perempuan Kunci Surga Perempuan Siapa Yang Paling Banyak Masuk Surga Perempuan Yang Paling Banyak Masuk Neraka Banyak Yang Mengakun Kenapa Dalam Hadis Itu Dikatakan Paling Banyak Masuk Neraka Perempuan Karena Memang Jumlah Perempuan Lebih Banyak Daripada Jumlah Lelaki Dimana Mana Saya Tazkira Itu Biasanya Dibagi Sebelah Kanan Lelaki Sebelah Kiri Perempuan Tapi Di Bintulu Bersatu Semuanya Jaking Banyaknya Perempuan Lelaki Kalah Semuanya Yang dimuliakan Allah Maka Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Diberikan Allah Empat Permata Anak Perempuan Dan Dan Anak Perempuan Itulah Datang Keturunan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fatimah Zahra Radiyallahu Anha Punya Anak Lelaki Sayyidinal Hassan Sayyidinal Hussein Sayyidinal Hussein Punya Anak Lelaki Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Punya Anak Lelaki Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir Punya Anak Lelaki Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq Punya Anak Lelaki Ali Al-Uraidi Ali Al-Uraidi Punya Anak Lelaki Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib Punya Anak Lelaki Isa Rumi Isa Rumi Punya Anak Lelaki Ahmad Bin Isa Ahmad Bin Isa Punya Anak Lelaki Ubaidillah Ubaidillah Punya Anak Lelaki Itulah Dia Alawi Maka Keturunan Ini Disebut Dengan Ba Alawi Yang sampai ke negeri kita Daripada Tarim Hadramaut Mengislamkan Mensiarkan Da'wah Dan kita Mencintai mereka Cinta Bahasa Arabnya Orang yang Dicinta Habib Orang yang Mencinta Habib Kenapa mereka Disebut Cinta Karena mereka Cinta Kepada kita Kenapa kita Menyebut mereka Dicinta Karena kita Mencintai Mereka Apakah di Mesir Itu ada Keturunan Rasulullah S.A.W. Ya Ini Ofis Masyikhatul Azhar Al-Azhar Kahirah Dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar Sekarang Nama Grand Sheikh Ahmad Tayyib Rupanya Sheikh Ahmad Tayyib Ini Ujung Namanya Al-Hasani Al-Hasani Maksudnya Keturunan Sayyidina Al-Hasan Hasan Anak Sayyidatina Fatimah Fatimah Anak Sayyidina Wa Maulana Wa Shafi'ina Wa Zuhrina Muhammad S.A.W. Masalah Ini Ofis Grand Sheikh Al-Azhar Di sebelah Di sebelah Kiri Ada Namanya Nakabatul Ashraf Nakabatul Ashraf Keturunan Ashraf Kalau Satu Syarif Kalau Dua Syarifani Kalau Tiga Ashraf Atau Syrafah Kalau Laki-laki Namanya Syarif Kalau Perempuan Namanya Syarifah Kalau Laki-laki Namanya Sayyid Kalau Perempuan Namanya Sayyidah Memanggil Laki-laki Ya Sayyidi Ya Sayyidi Tapi Karena Orang Melayu Susah Memanggil Ya Sayyidi Lama-lama Jadi Ya Sidi Kalau Perempuan Ya Sayyidati Ya Sayyidati Kenapa Memanggil Ya Sayyidati Lama-lama Siti Siti Aminah Siti Khadijah Siti Fatimah Naik ke atas Siti Leng Laki-laki Yang dimuliakan Allah S.W.T Jadi Banyak Bahasa-bahasa Ini Yang berubah Sampai Ke Negeri Melayu Abdullah Dola Abdurrahman Abdurrahim Abdusomad Mat Saking banyak Mat di kampung Mat tinggi Mat rendah Mat lepak Mat lapuk Mat salih Mat rempit Saking banyaknya Orang Melayu Bernama Ahmad Muhammad Abdusomad Saudara-saudara Ini Melayu What is in a name Apalah arti Sebuah Nama Dalam Islam Nama Adalah Doa Nama Bukan Sebatas Nama Nama Bukan Setakat Nama Nama Adalah Doa Orang Bintulu Ini Masya Allah Tabarakallah Makbul Doanya Malam Ini Tak 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 Turun Hujan Alhamdulillah Rabbil Tadi Ustaz Abdul Samad Selepas Maghrib Selepas Isyak Turun Hujan Sikit Tapi Rupanya Barakah Doa Kita Semua Bayangkan Kalau Turun Hujan Tak Semua Boleh Dapat Payung Tenda Hanya Sebatas Sebahagian Saja Tapi Rupanya Masya Allah Tabarakallah Bibarakatil Mawlidi Mawlidi Nabina Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Pertama Nabi Muhammad Sebagai Seorang Suami Yang kedua Nabi Muhammad Sebagai Seorang Ayah Ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Sebagai Panglima Perang Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Menjadi Panglima Perang Ya Ketika Dia menjadi Panglima Perang Sampai Di tempat Perang Badar Datang Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ya Apakah Turun Wahyu Dimana Kita Cacakkan Kemah Apakah Ada Turun Malaikat Jibril Bagi Tahu Dimana Kita Tegakkan Kemah Kata Nabi Belum Ada Wahyu Jibril Tak Bagi Tahu Dimana Berkemah Saya Ada Idea Ya Rasulullah Bagaimana Kalau Kita Cacakkan Kita Tancapkan Kita Buat Kemah Di sini Kenapa Karena Di sini Ada Kulam Kuasa Tempat Air Kalau Kita Berkemah Di sini Kita Sudah Menang Satu Poin Kenapa Karena Dekat Tempat Air Musuh Akan Kehausan Sebagai Panglima Perang Mendengar Pendapat Anak Buah Kaki Tangan Orang Lain Sekarang Banyak Orang Kalau Sudah Jadi Pemimpin Saya Yang Paling Benar Selain Daripada Saya Masuk Nera Nabi Walaupun Dia Sayyidul Awalina Walakhirin Sayyidul Anbiya Walmursalin Dia Tetap Mendengarkan Pendapat Sahabat Kalau Begitu Kita Berkemah Di sini Rasulullah Baik Tak Masalah Berkemahlah Mereka Di dekat Tempat Air Malam Malam Mereka Intai Tukang Masak Mengambil Air Tangkap Tukang Masak Ditangkap Tukang Masak Ditanya Berapa Jumlah Pasukan Kamu Kata Tukang Masak Saya Tak Tahu Saya Masak Bukan Saya Hitung Berapa Tentera Nabi Muhammad Cerdas Siddiq Amanah Tabligh Fatah Siddiq Jujur Amanah Menerima Amanah Orangnya Amanah Tabligh Menyampaikan Fatah Smart Cerdas Sekarang Banyak Smartphone Phone Smart Orangnya Tak Smart Nabi Itu Smart Cerdas Fatah Nabi Bertanya Satu hari Kamu Masak Berapa Ekor Kambing Saya Masak Sekian Ekor Kambing Unta Berapa Saya Masak Sekian Unta Dari Jumlah Kambing Dan Unta Nabi Boleh Tahu Berapa Pasukan Mosul Ini Sebagai Panglima Perang Lalu Kemudian Esok Pagi Mereka Menyusun Pasukan Berbaris Dimana Kita Susun Baris Nya Rasulullah Kata Rasulullah Kita Susun Barisan Di tempat Matahari Terbit Ini Matahari Terbit Kita Susun Di sini Kenapa Karena Kalau Kita Susun Matahari Terbit Musuh Kita Nanti Akan Silau Dia Tak Nampak Maka Di beberapa Tempat Saya Terskira Tak Nampak Jemaah Sebab Dia Pasang Lampu Jadi Mata Saya Begini Tapi Di Bintu Luni Masya Allah Lampu Depan Yang Kanan Ini Begini Juga Tapi Tadi Dah Nampak Semuanya Ini Manusia Bukan Dari Kalangan Jin Ini Sudara Sudara Saya Semuanya Orang Orang Soleh Orang Orang Baik Mereka Ini Adalah Ahli Surga Jannatul Firdaus Semuanya InsyaAllah Amin Yang Sebelah Kanan Juga Ini Semua Baik Baik Semuanya Yang Belum Baik InsyaAllah Balik Dari Sini Menjadi Baik Yang Tak Baik Bila Lagi Kita Nak Buat Baik Kita Tak Tahu Malaikal Maut Datang Bila Yang Tua Jangan Putus Asa Yang Muda Jangan Sombong Kenapa Karena Kalau Mati Datang Nabi Muhammad Susun Pasukan Tentera Tempat Matahari Terbit Musuh Tak Dapat Menengok Lalu Nabi Menyusun Barisannya Macam Barisan Sob Solat Bagaimana Barisan Sob Solat Rapat Sehingga Musuh Tak Boleh Masuk Kedalam Inna Allah Yuhib Allatina Yukatiluna Fisa Bilihi Sob Ka Annahum Bunyanun Marsus Seperti Pasukan Bangunan Yang Kokoh Jadi Kalau Perang Itu Barisannya Bukan Macam Orang Berbaris Tapi Macam Orang Solat Tidak Boleh Ada Kosong Sebab Kalau Ada Kosong Musuh Masuk Ke Dalam Dia Akan Merusak Persatuan Itulah Kenapa Kata Nabi Jangan Sampai Ada Tempat Kosong Sebab Kalau Ada Kosong Nanti Ada Setan Yang Masuk Sekarang Orang Mengejek Hadis Ini Punak Sembayang Juga Apa Ini Ajaran Nabi Sallallahu Bukan Untuk Di Oloh Bukan Untuk Di Eje Ini Adalah Filosofi Maknanya Jangan Ada Tempat Kosong Membuat Kita Kalah Dalam Perjuangan Mudah-mudahan Dengan Bibarakati Maulid Nabi Kita Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Kita Di Bintulu Ini InsyaAllah Amin Ya Rahmat Berbeza Suku Bahkan Mungkin Keluarga Negaraan Berbeza Warna Kulit Tapi Kita Diikat Dengan Satu Ikatan Yang Sangat Kuat Berkemah Dimana Dekat Tempat Air Tahu Berapa Pasukan Musuh Tahu Jangan Menghadapi Musuh Dengan Mata Yang Rabut Kita Mesti Tahu Lalu Kemudian Dimana Berkemah Di Tempat Terbit Matahari Sudah Siap Tapi Doa Tak Tinggal Nabi Berdoa Malam Sorbannya Dihembus Angin Sampai Jatuh Kebawah Biasanya Orang Kalau sorbannya Jatuh Kebawah Dia akan Tarik Lagi Sorban Keatas Tapi Nabi Tetap Mengangkat Tangannya Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Allah Tolong Kami Supaya Kami Menang Melawan Musuh Kami Sampai Datang Abu Bakar Sudik Apa Kata Abu Bakar Hasbuka Ya Rasulullah Cukup Ya Rasulullah Dan Ini sebagai Panglima Perang Sekarang Banyak orang Berdoa Tidak Mengangkat Tangan Selesai Sembayang Assalamualaikum 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 Macam Ayam Nampak Padi Bila Ditanya Engkau Tak berdoa Doa Yang lama Pun belum Kambul Apa Tambah Lagi Apa Awak Tadi Selepas Sembayang Tak berdoa Dengan Imam Doa Imam Dengan Doa Saya Beza Imam Nak Hujan Saya Tak Nak Hujan Sebab Saya Jual Aiskrim Apa Ini Kita Berdoa Minta Barakah Nabi Mengangkatkan Tangannya Sampai Adhan Subuh Demi Memohonkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Wa La Hau Wa La Quwata Illa Billah Al-Adi Wad Tuan Malam Ini Kalau Berdoa Datuk Datin Hadirin Muslimin Musliman Yang Hadir Maupun Yang Tak Datang Doa Jangan Sampai Doa Doa Senjatanya Orang Beriman Tapi Kalau Berdoa Jangan Cuma Doakan Diri Saja Doakan Juga Ustadz Abdul Soman Supaya Mati Husnul Hatimah Ya Doa Doa Boleh Kuat Boleh Pelan Doa Boleh Kuat Boleh Berdoa Kuat Kuat Minta Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allahum Mansur Ikhwan Al-Mujahidina Fi Palestine Doa Sekarang Banyak Orang Berdoa Tak Besu Ketika Ditanya Awak Doa Apa Antara Aku Dengan Allah Aku Kita Doa Berdoa Kepada Allah Dengan Merendahkan Hati Merendahkan Suara Tapi Bukan Berarti Tidak Berdoa Makanya Dalam Ayat Ayat Solat Itu Dibaca Rabbana Rabbana Tuakhirna In Nasina Atau Akhtahna Rabbana Wala Ta'amil Alayna Isram Kama Hamaltahu Alallathina Min Qablina Rabbana Wala Tuhamilna Ma La Taqatana Nabih Wa Fu Anna Wafirlana Warhamna Anta Mawlana Fansurna Al Al Qawm Al Kafirin Maka Dalam Doa Hotang Quran Selalu Kita Baca Ampunkan Dosa Kami Ketika Dalam Ayat Nikmat Kami Tak Meminta Ketika Membaca Ayat Azab Kami Tak Minta Dijauhkan Daripada Azab Itulah Pentingnya Kita Berdoa Nabi Walaupun Strategiknya Mantap Balah Tenteranya Kuat Dia Sehat Tapi Tidak Melupakan Doa Orang Yang Hanya Berusaha Tidak Mau Berdoa Sombong Hanya Berdoa Tak Mau Berusaha Pesong Maka Kita Adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nabi Dalam Perang Khandak Khandak Artinya Parit Datang Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Adakah Malaikat Jibril Datang Memberikan Strategik Untuk Berperang Kata Nabi Tak Ada Datang Kalau Begitu Kita Pakai Strategik Dari Persia Yang Memberikan Idea Ini Namanya Orang Persia Salman Al-Farisi Kita Gali Lubang Lubang Itu Bahasa Arabnya Khandak Parit Maka Disebut Perang Itu Dengan Perang Ahzab Kenapa Disebut Dengan Perang Ahzab Sebab Ada Tiga Pasukan Yang Bersatu Pertama Yahudi Kedua Munafik Ketiga Musyrik Disebut Dengan Perang Khandak Kerana Ada Parit Yang Begitu Luas Digali Kira-kira Kuda Tak Boleh Melompat Kesana Supaya Pasukan Dari Man Tak Boleh Masuk Kota Makkah Al-Mukarramah Saat Menggali Itu Nabi Mengangkat Bajunya Nampak Perutnya Terkena Tanah Saat Menggali Apa Maknanya Nabi Ikut Menggali Nabi Ikut Masuk Kelubang Nabi Ikut Membawa Tanah Naik Ke Atas Jadi Jangan Bayangkan Nabi Itu Hanya Tegak Berdiri Tunjuk Tunjuk Siapa Yang Bawa Masuk Neraka Yang Tak Bawa Masuk Surga Siapa Yang Bawa Masuk Surga Yang Tak Bawa Masuk Neraka Nabi Ikut Bersama Nabi Sebagai Seorang Pemimpin Ketika Sedang Musafir Datang Sahabat Apa Kata Sahabat Ya Rasulullah Kita Akan Berburu Saya Yang Akan Memotongnya Kata Yang Satu Saya Akan Memasaknya Apa Kata Nabi Saya Yang Akan Mencari Kayu Bakarnya Begitu Rasulullah Orang Sekarang Kalau Datang Anak Buah Kaki Tangan Berkata Saya Akan Memburunya Saya Akan Memotongnya Saya Akan Mencucinya Saya Akan Memasaknya Saya Akan Menghabiskannya Tapi Bukan Main Lagi Lantangnya Berkata Saya Adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Pasang Siapa Bagi Tazkirah Malam Tadi Ustaz Abdul Sallallahu Apa Yang Dia Sampaikan Nabi Sebagai Suami Nabi Sebagai Ayah Nabi Sebagai Panglima Perang Berapa Lama Dia Bagi Tazkirah Satu Jam Enam Puluh Minit Tadi Saya Berdiri Pukul Sembilan Kurang Lima Sekarang Pukul Sepuluh Kurang Lima Saya Walaupun Tak Nengok Jam Saya Tahu Saya Tidak Tegak Terasa Dari Kaki Oh Sallallahu Kami Tak Boleh Ulang Apa Yang Kami Dengar Apa Yang Ustaz Sampaikan Tadi Kami Tak Boleh Ulang Lagi Kami Tak Ingat Jangankan Puan Tuan Saya Pun Tak Ingat Jadi Saya Kalau Disuruh Ulang Dari Awal Saya Tak Ingat Tapi Insyaallah Ini Boleh Ditonton Ulang Di Channel Ustaz Abdul Sallallahu Jangan Lupa Subscribe Like Share And Comment Saya Dimaklumkan Ada Beberapa Kertas Kertas Ustaz Nanti Bagi Perjawab Pertanyaan Kalau ada Alhamdulillah Kalau tak ada Kita baca Doa Mudah-mudahan Kita mendapatkan Kebaikan Dunia Akhirat Masha'allah Tabarakallah Menengok dari Banyaknya Menampaknya Azal Suhu Baru selesai Saya Baru Kehilangan Anak Yang amat Saya sayangi Berumur 6 tahun Kerana Cancer Bukan Tidak Reda Tapi Saya Amat Merinduinya Sehingga Saya Selalu Mengenangnya Dalam Tangis Dan Doa Benarkah Dia Sedang Bermain Di Surga Dan Menunggu Ibu Bapanya Untuk Ditarik Kedalam Surga Anak-anak Kecil Yang Kekal Di Dalam Surga Mereka Tidak Merasakan Isaf Mereka Tidak Merasakan Titian Surat Al-Mustaqim Mereka Terus Masuk Kedalam Surga Dan Nanti Pada Hari Kiamat Ketika Budak-budak Kecil Ini Disuruh Lagi Masuklah Kamu Kedalam Surga Apa Kata Mereka Kami Mahu Masuk Surga Bersama Orang Tua Kami Ayah Kami Ibu Kami Itu Dalil Hadis Sohih Tentang Bahwa Anak Kecil Yang Meninggal Memberikan Syafaan Mudah-mudahan Ayah Bunda Yang Kehilangan Anak Tetap Istiqamah Tetap Solat Tetap Beribadah Tetap Sabar Termasuk Yang Mendapatkan Syafaan Dari Anak-anaknya Insyaallah Amin Ya Rabbah Itu yang pertama Yang kedua Allah Menuliskan Takdir Makhluk Yang Diciptakan Allah Namanya Kalam Apa Kata Allah Kepada Kalam Kalam Itu Maksudnya Pena Bukan Tempat Ikan Ya Kalam Uktub Tulis Kalam Menulis Si Pulan Punya Anak Meninggal Syahid Orang kena Cancer Syahid Umur 6 tahun Sudah Tetulis Dalam Suhaib Muslim 50 ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan Langit Sebelum Allah Menciptakan Bumi Allah Sudah Menuliskan Takdir Bahwa Tuhan Punya Anak Ini Bahwa Puan Mengandung Anak Ini Anak Ini Tak Pernah Minta Masuk Ke Rahim Puan Dan Puan Tak Pernah Minta Untuk Dia Menjadi Anak Dia Tak Pernah Minta Puan Jadi Ibunya Ibu Tak Pernah Minta Dia Jadi Anak Ini Ketetapan Allah Rufiatil Atlam Pena Takdir Sudah Diangkat Wajab Fatih Su'ub Kertas Takdir Sudah Krim Balik Kepada Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga Kenapa Anak Saya Kenapa Bukan Anak Dia Kenapa Anak Saya Kenapa Bukan Anak Orang Kafir Kenapa Bukan Anak Orang Munafik Kenapa Anak Saya Maka Jawabnya Adalah Puan Tuan Sudah Beramal Dengan Amal Badan Tegah Ruku Sujud Tesahbud Tawak Sa'in Puan Sudah Beramal Dengan Amal Lisan Zikir Tasbir Tahmin Takbir Salawat Istighfar Baca Quran Puan Dan Tuan Sudah Beramal Dengan Amal Harta Zakat Wakaf Infa Sadaqah Allah Ingin Tuan Dan Puan Yang Kehilangan Anak Ini Beramal Dengan Amal Hati Amal Hati Itu Adalah Sabar Amal Hati Adalah Ikhlas Amal Hati Adalah Rida Menerima Takdir Allah Subhanahu Ta'ala Empat Ketika Nanti Semua Penghuni Surga Sudah Masuk Orang-orang Bintulu Semuanya Sudah Masuk Kedalam Surga Ini Kenapa Berdiri Masuk Surga Tunggu Dulu Kiamat Belum Ketika Semua Orang Bintulu Masuk Dalam Surga Amin Lalu Allah Bertanya Kepada Penghuni Surga Ya Ahlal Jannah Wahai Penghuni Surga Mada Turidun Apa Yang Kamu Mau Penghuni Surga Menjawab Kami Sudah Dapat Surga Tapi Kami Belum Dapat Satu Apa Yang Satu Itu Ridaka Kami Belum Dapat Ridamu Kata Allah Yang Dapat Ridaku Cuma Satu Siapa Orang Yang Rida Menerima Takdir Kupuan Tuan Kalian Kehilangan Anak Buah Hati Belayan Jiwa Kesayangan Dilahirkan Dengan Tetes Darah Dan Air Mata Kena Cancer Enam Tahun Allah Ingin Kalian Dapat Ridha Siapa Yang Tidak Ridha Menerima Takdir Kupuan Tidak Sabar Menerima Balaku Itulah Kenapa Waktu Kita Tawab Kita Tidak Minta Surga Surga Nomor Dua Yang Kita Minta Pertama Allahumma Inna Nas Aluka Ridha Yang Dapat Ridha Pasti Dapat Surga Yang Dapat Surga Belum Tentu Dapat Ridha Maka Ridha Wahai Tuhan Last Yang Kelima Setiap Nanti Datang Dalam Fikiran Yang Paling Jahat Fikiran Kalau Mata Boleh Ditahan Tutup Kalau Tangan Boleh Ditahan Diam Kalau Kaki Boleh Ditahan Diam Kalau Mulut Boleh Ditahan Diam Tapi Fikiran Tak Mulut Ditahan Kalau Datang Lintasan Di Pikiran Pintu Setan Masuk Melalui Kunci Kalau Kalaulah Dulu Anak Ini Kalaulah Dulu Budha Ini Kalau Dulu Dibawa Ke Hospital Kalau Dibagi Obat Ini Kalau Dibagi Ini Kalau Kalau Begitu Datang Sekali Kalau Tutup Dengan Istighfar Astagfirullah Asal Datang Kalau Tutup Dengan Zikir Saya Sampai Hari Ini Kalau Datang Berkalau Di Pikiran Saya Kalau Almarumah Maks Saya Masih Hidup Saya Akan Bawa Dia Kemiri Saya Akan Bawa Dia Ke Bintulu Saya Akan Bawa Dia Berjalan Ke Sibu Saya Akan Bawa Dia Kuala Lumpur Kalau Sekali Kalau Dalam Pikiran Buang Terus Istighfar Bersolawat Kirimkan Al-Fatihah Itulah Cara Menghilangkannya Mudah-mudahan Yang Memberi Tazkirah Yang Menyuruh Sabar Yang Menyuruh Ridha Juga Bukan Hanya Setakat Berceramah Tapi Juga Mampu Mengamalkan Semua Yang Kita Kaji Malam Ini Insya Allah Amin Ya Rabbal Ada Tiga Soalan Soalan Yang Kedua Apa Hikmah Dibalik Sambutan Maulidur Rasul Dalam Mengingati Kelahiran Nabi Muhammad Bagaimana Ia Memberi Impact Kepada Kehidupan Umat Islam Hari ini Satu Mengingatkan Tentang Nikmat Allah Paling Besar Nikmat Sehat Bukan Nikmat Iman Bukan Nikmat Islam Bukan Nikmat Yang Paling Besar Adalah Nikmat Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Nikmat Yang Paling Besar Nikmat Iman Ustaz Bagaimana Kita Beriman Kalau Nabi Muhammad Tak Tak Ada Maka Nikmat Yang Paling Besar Adalah Nikmat Lahirnya Nabi Muhammad Maka Kata Allah Dalam Al-Quran Dua Dengan Adanya Maulid Kita Boleh Berjumpa Abdul Sohamad Ini Saya First time Pertama Kali Datang Kemarin Tapi Nampaknya Kita Macam Dah Lama Jumpa Kita Jumpa Di Alam Ghaib Di Alam Youtube Di Social Media Di TikTok Tapi Insyaallah Pertemuan Kita Itu Diridai Allah Subhanallah Maulid Di Ofis Datang Maulid Di Surau Datang Menyatukan Lagi Umat Guna Maulid Ini Adalah Siar 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 Menunjukkan Islam Agama Kuat Siar Ini Gunanya Kedalam Dan Keluar Kedalam Bagi Umat Islam Yang Lemah Imannya Menengok Ramai Ternyata Kalau Maulid Ramai Juga Yang Sunyi Itu Sembah Yang Yang Keluar Ternyata Orang Di Luar Menengok Umat Islam Itu Ramai Masyaallah Tabarakallah Seandainya Engkau Berikan Semua Artamu Emasmu Untuk Mengumpulkan Manusia Kau Tak Akan Mampu Ini Yang Boleh Mengumpulkan Manusia Sebanyak Ini Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Empat Bahwa Dengan Maulid Ini Kita Sedang Menyatukan Umat Berbeza Masjah Berbeza Keyakinan Berbeza Fekah Berbeza Tapi Kalau Sudah Tentang Nabi Muhammad Semuanya Sepakat Sebab Masuk Islam Dengan Menyebut Namanya Asyadu 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 Ini Maulid Jadi dengan Maulid Ini Belikan Buku Sejarah Nabi Belikan Ke Anak Anak Kita Supaya Kalau Kita Mati Nanti Anak Kita Membuka Lemari Dia Tengok Ada Oh Buku Almarhum Ayah Saya Bule Buku Menangis Dia Kenapa Karena Buku Itu Masih Bersampul Plastik Belum Dibuka Jangan Sampai Kita Mati Yang Dia Tengok Adalah Muzik Lagu Dandut Melupakan Daripada Allah Melupakan Daripada Rasulullah Ada pun Lagu-lagu Yang Dia Dengar Adalah Lagu Salawat Lagu Hadrah Lagu Mengingat Allah Lagu Mengingat Kematian Lagu Mengajak Kepada Salat Yang Mengingatkan Kepada Allah Rasulullah Dan Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Tak Kenal Maka Tak Sayang Tak Sayang Maka Tak Cinta Maka Menasabah Bersempena Dengan Maulidur Rasul Sallallahu Bagikanlah Buku-buku Film Sejarah Untuk Mengenang Mengenalkan Nabi Kepada Anak-anak Kita Semua Laskan Saya Tolong Bagi Tips Untuk Lebih Istiqamah Dalam Mengikuti Sunnah Rasul Bagi Seorang Perempuan Yang Bekerja Sebab Kadang Kita Susah Dalam Mengatur Masa Pagi Kalau Ada Yang Menolong Di rumah Menolong Jangan Semua Serahkan Pada Dia Jangan Sampai Semua Memasak Nasi Dia Gulai Dia Ti Untuk Suami Pun Dia Kalaupun Tak Boleh Semua Untuk Yang Kecik Kecik Buatkan Ti Bolehlah Puan Yang Membuatkan Bagi Kesuami Airnya Sama Gulanya Sama Tinya Sama Tapi Rasanya Beza Kalau Puan Yang Membuatkan Jangan Sampai Nanti Cuti Aidilfitri Orang Yang Menolong Balik Ke Kampung Bukan Cuma Anak Kita Yang Menangis Laki Pun Ikut Menangis Juga Berbahaya Berawal Dari Sesuatu Yang Dibiasakan Lama Lama Menjadi Kebiasaan Maka Ini Mesti Ada Hal Hal Kecil Bagikanlah Dia Oh Imamku Walaupun Dia tak pernah Jadi imam Engkau Minumlah Tiang Sudang Aku Buat Ini Si Suami Pun Meminum Air Itu Dia Minum Dia Tanya Apa Rasanya Susah Diungkapkan Dengan Satu Kata Bagaimana Satu Kata Berta Pair Lupa Dia Bagi Selepas Itu Pergilah Bekerja Jangan Bersolek Solek Jahiliah Kanan Hijau Kiri Biru Saking Nak Pergi Pergi Cepat Muka Putih Tangan Hitam Apa Ini Biasa Biasa Saja Ketika Sampai Di Ofis Jangan Berdua Dua Dengan Lelaki Yang Tak Mahram Jangan Bersolek Solek Jahiliah Jangan Bersuara Yang Mendayu Dayu Lemah Gemulai Mendesah Biasa Apa Sehat Apa Sehat Apa Khabar Awas Ini Jangan Bersuara Mendesah Mendayu Kerana Ada Laki Laki Yang Dalam Hatinya Ada Penyakit Mendengar Suara Perempuan Mendayu Mendesah Dia Pun Langsung Sakratul Ma'u Imannya Sakratul Ma'u Dosanya Semakin Tinggi Maka Kita Biasa Biasa Lalu Kemudian Selepas Dari Ofis Balik Pukul Empat Pukul Lima Tambah Jam Sampai Rumah Pukul Enam Enam Sukuh Sembayang Maghrib Habis Maghrib Makan Handphone Matikan Lapan Sembilan Sepuluh Tiga Jam Ini All Out All Time Me Time Ini Gunakan Khas Untuk Suami High Quality Betul Betul Kualiti Time Untuk Family Untuk Keluarga Untuk Suami Jangan Lagi Kita Di Ofis Satu Hari Balik Ke Rumah Tetap Juga Lagi Tengok Handphone Datang Anak Mama Bila Bila Untuk Suami Bila Untuk Anak Anak Akal Kalau Kita Laksanakan Ini Bersama Ini Usaha Abdu Sama Ini Bagita Sekirah Saja Dia Pun Jarang Juga Di Rumah Saya Akan Balik Hari Ahad Esok Malam Last Sekali Disibuk Ahad Pagi Saya Akan Balik Ke Pukang Baru Isnin Selasa Rabu Hamis Empat Hari Saya Akan Di Rumah Selepas Itu Saya Pergi Kalau Saya Sedang Di Rumah Saya Akan Menjadi Driver Untuk Istri Saya Saya Akan Duduk Di Rumah Saya Membawa Mengendung Anak Maka Kalau Bagaimana Ustaz Pergi keluar Orang Kenal Dengan Ustaz Saya Akan Pakai Mask Saya Tutup Mata Saya Pakai Topi Bila Ada Orang Jumpur Macam Ustaz Somat Miri Sebab Saya Saat Itu Bukan Ustaz Saya Adalah Sebagai Seorang Suami Saya Adalah Seorang Ayah Jadi Walaupun Saya Ustaz Bukan Berarti Kalau Saya Di Rumah Tazkirah Juga Bukan Saya Dengan Istri Saya Saat Ada Masanya Menjadi Suami Ada Masanya Menjadi Ayah Ada Masanya Menjadi Ustaz Tapi Jangan Sampai Cakap Saya Ini Dipesongkan Sebab Ada Sesetengah Pemuda Beliat Dia Sembayang Selepas Sembayang Dia Pergi Kediskoti Bila Ditanya Kawannya Kenapa Awak Begini Ada Masanya Kita Baik Ada Masanya Kita Jadi Hantu Ada Masanya Kita Sama Malaikat Ada Masanya Sama Setan Betul Maksud Ada Masa Itu Semua Baik Jadi Suami Pun Baik Jadi Ayah Pun Baik Jadi Direktor Di Ofis Pun Baik Jadi Orang Kaki Tangan Pun Baik Sama Sama Tapi Tidak Semuanya Kaku Tidak Semuanya Semuanya Ada Adabnya Masing Masing Saat Semua Ada Saat Itulah Yang Kita Bahaskan Malam Ini Nabi Sebagai Suami Nabi Sebagai Ayah Nabi Sebagai Panglima Perang Mudah-mudahan Di waktu Yang singkat Ini Kita Semakin Semangat Untuk Lebih Membaca Mendengarkan Dan Selanjutnya Mencintai Setelah Itu Memperjuangkan Agama Islam Yang Dibawa oleh Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di akhir majlis Mari kita Sama Berdoa Mudah-mudahan Allah Jadikan Bintulu Baldatun Toyibatun Warabbun Ghafur Masyarakatnya Semuanya Dalam Keadaan Iman Dan Islam Istiqamah Dalam Kebaikan Dan Kita Semua Lelaki Suami Istri Anak-anak Keluarga Sakinah Sakinah Mawaddah Warahmah Al-Hadhi Niyah Al-Fatiha Selamat Sakinah Sultan Men